Intro 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 Halo Pantoligans Kembali lagi gue Pinguin Prop Kali ini masih bersama Gali Satrio Yang kayaknya bakal jadi partner paten gue Mengenikan Ucil Karena Ucil telepon gak diangkat Oke Minggu lalu gue dan Gali udah ngobrolin Soal jersey away dari Belanda Dan kali ini Kita mau ngomongin dari rival utamanya Sebenernya rival utamanya Brandnya sih rival utamanya Jadi secara kita penggemar Galsi kita gak ngomongin soal timnya Kalo Belanda pake Nike Kali ini rival utamanya Nike Yaitu Adidas Yang juga menjadi partner utamanya dari Viva Partner resmi Kita mau ngebahas soal jersey Dari Target Dinaway Ya kalo Yang 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 Dari Dari Pandangan profesional lo Sebagai seorang Profesional Oh iya, Galin ini seorang arsitek dan juga merangkap sebagai seorang desainer, jadi dia gua ojak kesini Menurut lo gimana jersey ini? Emang lumayan ini ya, lumayan menarik Dengan permainan, ini juga sebenernya gradasi juga, cuman emang sama kayak yang kemarin kita bahas juga Nggak yang namanya gradasi terus nggak yang halus gitu Ini juga gitu permainan antara biru muda dan biru tua juga Ini mungkin kalau yang kemarin itu 8bit, ini 4bit ya? Ya Ini jadi kayaknya emang pakai tone tone warna yang berbeda, bukan biru tuanya Kalau yang sebelumnya kelihatan banget ungu, kalau sekarang ada berapa warna ya? Kayaknya ada dua warna gitu kan? Iya, dua Dua warna dengan strip-strip Ini kayaknya jadi tren, jadi gaya desain adidas untuk 2014 nih kan? Iya Ada kita sih, bisa atauTS Meksiko México Iju ос이라 dan Iju Terus, Spanyol kan Spanyol, merah yang sama Mungkin ada beberapa klub gaya tire Pernah, di produk revibola total di website kita lihat ada milan dan milan Seperti itu, yang pakai tone warnanya berbeda Kalau di jersey homenya itu strip-stripnya vertikal Jadi kalau di sini kita lihat ada strip-strip horizontal ya Walaupun samar Strip horizontal Tapi kita lihat di sini diagonalnya dari rapat di atas Terus merenggang di bagian bawah Jadi terlihat gradasinya di situ Nah, kalau secara keseluruhan desain Adidas untuk 2014 Menurut lo? Adidas mungkin karena dia main pattern- pattern yang begini Motif Itu agak berbeda Walaupun dia pakai template yang sama Dengan mungkin model di sini atau ada garis yang di belakang Ini kan hampir semua tim ada nih Kayaknya bukan hampir Tapi pasti semuanya Cuman yang di sini yang beda itu ya Yang di depan itu dia pakai motif-motifnya dia lumayan berani Untuk yang sekarang Ya kayak yang kita bahas tadi Ada Mexico, ada Spanyol, ada Rusia Ada yang dia pakai Motif yang begitu pun Itu beda gitu Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Jadi trademark Adidas di yang 2014 ini Ada di bagian belakang ini Sama di samping ya Samping gak semua? Samping gak semua ya? Setahu itu Jepang gak ada Tapi yang jelas belakang ini ada Kayaknya ini terinspirasi dari Atau jaket kan Kalau dipakai itu kan ada dua lapis Jaket jas hujan yang cukup tebal Untuk ventilasi di bagian punggung Jadi menurut pengalaman Bagian punggung paling panas ya Jadi kayaknya Ventilasi di bagian punggung itu Cukup penting kan Bagian atas Meshnya lebih gede ya Lebih berpore-pore Terus ini juga kayaknya lebih tipis Mungkin nampaknya gak pore-pore Emang seperti gede sih Dari bagian bawah Bagaimana dengan Desain Desain Dengan Desain ini Bawa bagian punggung itu Lebih Gompok panas Dan memiliki banyak ventilasi Mengurangi Kepanasan di bagian punggung Iya Pastinya memberikan kenyamanan Pasti tak bermanen juga Iya Terus Ada satu hal yang menarik nih Logo Federasi sepak bulanya Warnanya lebih Lebih muda gitu Kalau gue lihatnya Iya Lebih banyak Kayaknya juga Cenderung Samar ya Iya Monochrome ya Dia menggunakan warna Kaya gold Warna emas gitu Kalau gak agar keren gitu Selain warna Pedera negaranya itu sendiri Satu jenis warna Cuma berapa tahun aja ya Iya Itu Iya Pertama kali waktu keluar Gue lihat sih Buset ini warnanya kelunturan Hahaha Kayak Kayak abis dicuci luntur kan Iya Itu sebenernya Itu Terus Ya ini versi Klimacool nya ya Terus Conan sih versi Authentic nya yang HD Zero Beratnya 100 gram kan Oh iya 100 gram Jadi Juga lebih enteng Di mana yang ini Well Klimacool itu pertama kali dipakai Udah lama banget kan ya Udah lama Sekitar 2004 Ya sekitar 2004 2002 Ya sekitar Tahun-tahun itu ya Jadi Untuk replika Kayaknya Riders masih setia dengan Klimacool Dan cuma merubah di versi Authentic aja Ya Foto Ligans Cukup menarik sih jersey ini dengan Strip-strip Permainan tone warna Walaupun Cemlaknya 2 warna Tapi Adidas berhasil mempermainkan Dan komposisinya juga Cukup unik gitu loh Untuk Untuk sebuah jersey bola Agak sedikit gak biasa Ini strip-strip nya Agak mengingatkan ke jersey Goalkeeper MU gak sih? Yang lain Yang bagi part Untuk jersey mini Oh iya Ya iya Milik Nike itu Ya bener-bener Eh jersey away nya juga Ya Bener-bener Cukup menarik sih Mirip-mirip jersey ami Gua baru inget Gitu-gitu kan Ya Tapi Pilihan Jangan lupa Kalo Pada mau beli jersey ini Di toko berat total udah tersedia Kontak aja Bisa kontak ke PIN BBM yang tersedia Atau ke WhatsApp Jangan lupa Sampai disini dulu Diskusi kita Soal jersey Argentina Jersi Tandang Argentina Minggu depan kita ada yang menarik Sekali-sekali kita kembali ke Indonesia Kita ngomongin soal Tim lokal ya Tim lokal Karena banyak kostum yang menarik rupanya Rupanya juga Perkembangan teknologi jersey di Indonesia juga mulai maju Iya Kita bahas minggu depan Oke Gue tebikan Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Gue pengen prop Dan Galisa Trio United Football Kita pamit dulu Ciao Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax